Intro Halo lo, apa kabar? Selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya, Sumun Arief, dari Forum News Network. Bung Roki, ini saya jujur saja ada bingung ini melihat pernyataan-pernyataan Pak Jokowi dan khususnya ini pernyataan yang terakhir berkaitan dengan lapangan pekerjaan dan kemungkinan banyaknya pengangguran yang akan terjadi di Indonesia ini ketika dia meninggalkan posisinya, ketika dia lineset sebagai presiden selama dua periode. Dan dia menyebutnya, ini keren juga, ini dalam bahasa Inggris katanya too few jobs, too many people, kata dia. Jadi ini cuma, ya pekerjaan yang ada yang terbatas, tapi manusianya yang ada terlalu banyak. Mungkin kira-kira itu maksudnya ya, yang dinyatkan Pak Jokowi. Ini kalau katanya Tisani, ini yang namanya Fufu Fafa. Artinya, dia berkeluh kesal untuk sesuatu yang seharusnya kewajiban dia. Jadi kalau seorang presiden, udah mau akhiri masa jabatannya, lalu memberi peringatan bahwa kita mesti hati-hati karena lapangan kerja tidak tersedia, ekonomi dunia sedang memburu, pertumbuhan di dalam prediksi Bank Dunia itu 2,5 persen. Jadi semua hal yang sebetulnya harus dilakukan untuk memberi kesempatan pada rakyat menikmati lapangan kerja selama 10 tahun ini, justru dia tidak penuhi. Jadi buat apa berkeluh kesal untuk hal yang memang tugas dia tuh. Kita tahu bahwa Jokowi masih menganggap ekonomi kita itu masih bisa tumbuh di awal pemerintahan dia itu 10 persen kok. Dan itu artinya 10 persen itu dalam rasio antara pertumbuhan dan lapangan kerja, 1 persen pertumbuhan ekonomi menghasilkan 400 ribu, menjelap 400 ribu tengah kerja. Jadi 10 persen itu artinya 4 juta 400 ribu kali 10, ada 4 juta lapangan kerja yang terserap. Dan itu yang gagal dibuktikan oleh Jokowi. Kita tahu bahwa kemampuan Jokowi untuk berbohong makin lama makin tingkat tewa tuh. Dia gagal membuktikan sesuatu yang dia janjikan justru. Sekarang dia kelukesahkan itu bahwa justru kita harus hati-hati. Bahaya kalau pengangguran itu tingkat penganggurannya naik, lapangan kerjanya justru tidak tersedia tuh. Jadi buat apa bicara tentang bonus demografi? Kalau dia sendiri nggak tahu bahwa konsep bonus demografi itu dimulai oleh tersedianya SDM. SDM itu ada kalau dibutuhkan kemampuan tambahan melalui pendidikan. Dan itu nggak disiapkan. Jadi terlantarnya pendidikan kita menyebabkan SDM tidak terpenuhi. SDM tidak terpenuhi artinya kesempatan untuk masuk dalam persaingan bonus demografi tidak akan terjadi. Jadi Jokowi menganggap bonus demografi itu kelebihan demos. Bukan, kelebihan bonus demografi artinya ada SDM yang berbutuh untuk disaingkan dengan SDM setara di ASEAN misalnya. Itu namanya persaingan bonus demografi. Bukan kita dibandingkan dengan kita sendiri. Jadi dari segi konsep, memang beliau nggak paham. Apa yang terjadi ya Bung Roki kok seolah Jokowi ini baru terbangun dari tidurnya gitu. Atau dia baru mimpi dan mimpinya buruk. Dan dia kemudian terkejut ketika melihat kenyataan bahwa pengangguran itu semakin meningkat menjelang dia lengser. Padahal kita ingat betul pada waktu dia terpilih menjadi presiden akan menjanjikan jutaan lapangan pekerjaannya. Berapa waktu itu? Saya lupa. 10 juta atau berapa gitu ya? Yang terjadi sekarang malah puluhan juta warga yang menganggur. Jadi ini orang, sorry. Presiden Jokowi hanya sekedar nguping tentang apa yang lagi dibicarakan di dunia itu. Di dunia memang lagi dibicarakan bahwa ada 70 juta pemuda yang akan menganggur. Berarti nggak mampu lagi bahkan 8% pertumbuhan itu nggak mampu menyerap itu. Kan itu model kita adalah kemampuan untuk bertanding. Di dalam foran internasional. Di awal kebenturan Jokowi dielulukan untuk startup ini generasi akan tumbuh. Iya tapi generasi yang akan masuk dalam startup sekarang nggak bisa bayar uang kuliah untuk memaksimalkan kapasitasnya. Jadi satu paket berpikir itu yang tidak lengkap. Atau bukan tidak lengkap, compang-camping. Atau memang tidak terhubung. Jadi kemampuan Presiden Jokowi untuk menentukan arah negeri ini betul-betul tanpa konsep. Dia cuma dengar lalu nguping lalu ucapkan sesuatu. Bayangkan misalnya kalau kita ingin supaya terserap lapangan kerja itu. Kan yang mesti dibikin adalah UMKM misalnya. Tapi UMKM kan menetek kepada korporasi aja kan. Kita harus bikin satu kelas menengah yang betul-betul mapan. Tidak tergantung pada negara dan mampu untuk create job. Itu juga tidak dilakukan Jokowi. Jokowi tahu bahwa ada pemiskinan gampang. Kasih BLT. Jadi dia bagi-bagi sesuatu yang segera memuliakan dia. Tanpa dia punya konsep bagaimana supaya ini sustainable. Jadi kemampuan berpikir metodologis juga nggak ada. Nah semua hal itu diakibatkan oleh keinginan Jokowi hanya untuk memamerkan infrastruktur-infrastruktur-infrastruktur. Itu semuanya adalah lapangan kerja yang dibuka untuk orang asing sebetulnya. Bagian kita itu sekedar jadi mandor pun kita nggak bisa. Karena dianggap ini ahli teknologi. Maka musuh orang asing itu dari China terutama. Sementara masyarakat kita ngerti bahwa ngapain. Cuma buat nyupir truk itu mesti pakai tenaga asing. Jadi kelihatan betul bahwa di akhir masa Pak Jokowi ini sebagai presiden. Nggak ada satupun prestasi yang dia buat. Walaupun surveinya masih 82%. Itu juga aneh tuh. Nggak ada yang dibuat tapi 80%. Apa yang dibuat tuh nggak ada. Sebetulnya nggak ada. Infrastruktur itu kan dibuat untuk dijual. Dengan utang, dengan luar negeri. Tahu bahwa kita sebetulnya bukan karena kapasitas kita maka investasi tubuh-tubuh. Tapi karena berutang. Jadi berutang itu gampang betul kan. Suruh aja orang kerja gue utangin. Nanti gue bayar nanti tuh. Bayar pakai apa ya. Jual aja BUMN tuh 8.000 triliun. Utang kita itu bisa dibayar dengan menjual. Mungkin 3-4 BUMN udah terpenuhi itu. Tetapi kan bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah kreativitas orang presiden. Dan untuk meyakinkan bahwa masa depan ada di tangan anak-anak muda kita. Nah kita berpikir di 2045 itu. Masa depannya adalah jeblok. Karena dari sekarang pengangguran naik. Dan presiden cuma mengeluhkan. Hati-hati ya. Aneh kalau kata Indonesia. Lu yang mesti pikirin itu masa kita. Pernyataan Jokowi itu semakin menyadarkan kita bahwa. Ya bangsa ini memang telah salah memilih orang gitu ya. Dan saya kira bukan hanya bangsa kita ya. Karena media-media asing seperti Times pernah menyebutnya sebagai New Hope gitu ya. Dan sekarang ini menyebutnya sebagai From New Hope to Mulyono. Ini untuk menggantikan kata No Hope gitu. Terbuang percuma memang kesempatan yang disediakan oleh sejarah tuh. Dan setelah 9 tahun yang ada adalah hutang yang bertambah. Lingkungan yang rusak. Persaudaraan yang tumbuh dengan kebijian. Kan itu semua adalah akibat dari arogansi beliau. Yang tidak ingin ada orang yang menegur dia. Yang berupaya untuk merangkul semua pihak dengan sokokan. Yang hidup dengan mengawasi siapa yang punya potensi untuk disperlindikan. Maka ditunggu momentumnya tuh. Jadi sekali lagi kita tidak punya semacam peradaban yang memungkinkan kita mengukur. Apakah Presiden Jokowi berhasil atau tidak? Ya tentu saja berhasil. Dilihat dari apa? Ya dilihat dari lembaga survei. Berapa banyak yang memuji Presiden Jokowi? Ya sebanyak orang yang menerima BLT. Berapa banyak yang mengukur prestasi Jokowi? Ya sepanjang jalan tol yang dia buat berdasarkan utang. Berapa banyak yang memungkinkan orang mengingat Jokowi itu pro laut? Ya sebanyak pasir yang dia sebut sedimen itu. Jadi pada akhirnya kualitas kepimpinan itu ditentukan oleh kemampuan berpikir. Kemampuan untuk menjejakkan ide itu dengan basis kalkulasi ekonomi yang rasional. Jadi cawe-cawe Jokowi dalam politik juga sama menghasilkan semacam yesidisme pada akhirnya. Bahwa semua infrastruktur yang pernah kita bangun dari zaman reformasi, partai politik, mahkamah konstitusi, KPU, apa aja sebut aja semua. Lembaga KPK. Akhirnya dirusak oleh Jokowi itu. Dan Jokowi hanya bilang ya dunia tahun depan akan berbahaya secara ekonomi. Korupsi pasti akan meningkat. Karena pengawasan tidak lagi dimungkinkan bahwa macam-macam akan ada hambatan bagi anak-anak muda untuk bersaing secara global. Itu semua yang dia tidak lakukan supaya itu tidak terjadi. Kan kita tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Jokowi berhasil membangun demokrasi. Loh Jokowi datang ketika Indonesia ada demokrasi. Sekarang indeks kita turun. Jokowi berhasil memperhatikan korupsi. Loh Jokowi datang ketika indeks korupsi kita itu di bawah 30, sekarang di atas 30, sekarang tinggal 37 itu. Jadi betul-betul tinggal 37 orang dari 100 orang yang bersih di Indonesia, di Jokowi. Jadi semua indikator itu menunjukkan bahwa ada hal yang tidak kita peroleh sebagai janji. Dan janji itu kan adalah hak rakyat untuk menagi. Begitu rakyat menagi lewat demonstrasi, sudah di persekusi, dibully, dipidanakan itu. Begitu pers berupaya untuk membongkar kasus-kasus yang memungkinkan kita mengerti bahwa ada korupsi di kabinet, ada money laundering atau macam-macam kedangkalan berpikir di kabinet lalu dilarang untuk investigasi itu. Kan semua itu semacam kutukan pada kita karena menerima seseorang yang tidak dalam kapasitas. Tapi sekali lagi, dia masih berkuasa karena masih dianggap sebagai berkuasa, bukan karena secara rilih berkuasa. Jadi bagaimana bangsa ini akan mengingat Pak Jokowi setelah dia lengser nanti? Dia akan diingat bahwa Jokowi meninggalkan pengangguran 60-70 juta orang. Akan diingat Jokowi meninggalkan utang yang mungkin kalau ditambahkan semua kewajiban negara itu sudah sampai 20 triliun bahkan itu. Jokowi meninggalkan kerusakan ekologi yang bahkan sampai ke dasar laut karena dianggap bahwa itu sedimen, pasir dianggap sedimen. Jokowi meninggalkan bangunan politik yang rapuh karena kepercayaan pada Partai Putih makin lama makin hancur dan sudah hancur sebetulnya. Jokowi meninggalkan sistem hukum yang bagus yaitu bagus untuk dinastinya. Jadi semua satir itu akhirnya mesti kita ucapkan. Tapi sekali lagi bangsa ini tidak boleh tenggelam hanya karena seorang mulionoh menguasai seluruh infrastruktur. Kita memang disihir oleh seseorang dan itu juga penanda bahwa masyarakat intelektual kita, mereka yang ada di birokrasi, di teknokrasi, yang datang dari tradisi berpikir ketis justru silau oleh kesederhanaan palsu dari Presiden Jokowi. Mereka yang juga datang dari masyarakat sipil dan kemudian masuk ke istana entah sebagai staff khusus, sebagai komisari, sebagai duta besar, sebagai anggota KSP. Akhirnya harus belajar bahwa mereka memang tidak mampu untuk mempertahankan ide itu. Dan itu artinya ada pendangkalan. Jadi dari awal kedangkalan berpikir itu ada justru pada masyarakat sipil yang kita utus untuk bermukim di istana. Nah, dan demikian juga budayawan, pemimpin-pemimpin pers yang berupaya untuk mengelulukan Presiden Jokowi akhirnya menyadari. Jadi kesadaran itu kan muncul belakangan. Kalau kesadaran itu sudah muncul belakangan dari orang awam, ya kita bisa mengerti karena informasinya kurang. Nah sekarang yang kita persoalkan, mereka tahu semua informasi, tapi kesedarannya dikesirap oleh penampilan seseorang. Nah masalahnya cuma tinggal dua, karena disogok oleh uang atau karena ketidakmampuan berpikir dari kalangan intelektual dan budayawan dan para pendukung Jokowi kan. Jadi kita mau ingatkan itu supaya tidak berlangsung lagi di era berikutnya tuh. Dan Pak Prabowo tentu ingin memperbaiki, tapi kelihatannya agak berat karena tekanan ekonomi, beliau mesti fokus dulu pada upaya untuk cari uang. Karena APBN bolong, berupaya untuk menimbulkan kembali relasi civil society yang berantakan. Karena disogok kiri kanan oleh kepentingan material, berupaya untuk memperbaiki sistem politik kita yang pada akhirnya makin tergantung pada feudalisme, makin tergantung pada cewek-cewek amplop. Nah itu beban yang berat betul. Tapi oke kita lihat kesempatan pada Presiden Prabowo nanti untuk menimbulkan semacam the politics of hope based on the bad politics of memory atau memory of bad politics yang dibuat oleh Bapak Jokowi. Jadi kontras itu kita akan lihat apakah betul-betul serius Prabowo akan meneruskan kepimpinan Jokowi dalam model ekonomi maupun model penguasaan politik. Itu kata lagu kue serah-serah, the future's not ours itu sendiri. Terima kasih Bung Roki, salam akal sehat. Salam akal sehat. Terima kasih telah menonton!